Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan mata kuliah kita, Matematika Diskret untuk Pertemuan Ketiga Materi kita pada Pertemuan Ketiga ini yaitu Matriks dan Relasi Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di materi kali ini yaitu yang pertama Apa itu matriks dan relasi? Kemudian bagaimana representasi daripada suatu relasi? Kemudian sifat relasi, relasi inverse, kombinasi relasi, komposisi relasi Banyak ya? Oke, tidak apa-apa Nanti saya akan menjelaskan poin-poinnya saja Ya, masuk materi yang pertama yaitu matriks Tentunya semua sudah tahu ya Apa itu matriks? Ya, matriks adalah susunan skalar elemen-elemen yang berupa baris dan kolom Matriks A yang berukuran M baris dan N kolom dinyatakan dengan ukurannya M kali N Jadi yang pertama disebutkan adalah jumlah barisnya kemudian jumlah kolomnya Oke, ini contoh Matriks A dengan M baris Ini ya, ini jumlah barisnya sejumlah M Kemudian jumlah kolomnya sebanyak N Jadi ini baris 1, 2, 3, kemudian kolomnya kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ke N Sehingga matriks A ini dikatakan berukuran M kali N Cara menuliskannya Oke ya, ini contohnya seperti itu Matriks A 3 kali 4 Artinya ada 3 baris Kemudian 4 kolom Next Selanjutnya ada jenis matriks Ini saya lewati saja Nah, kemudian relasi Apa itu relasi? Relasi itu hubungan ya Nah, tapi ini maksudnya hubungan apa nih? Oke, karena kita kemarin masih mempelajari terkait dengan himpunan Jadi yang dimaksud dengan relasi di sini adalah Relasi binar R Dinotasikan dengan R ya Jadi relasi itu dinotasikan dengan R Bahwa relasi R adalah Relasi R antara 2 buah himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B Nah, ini adalah merupakan operasi himpunan Ya, salah satu operasi himpunan itu adalah operasi cross Saya ulangi lagi Relasi antara himpunan A dan B adalah Himpunan bagian dari A cross B Kalau dinyatakan dengan notasi menjadi seperti ini R adalah himpunan bagian Ini adalah notasi untuk himpunan bagian Kemudian A cross B Nah, sekarang maksudnya seperti apa? Kita lihat Nah, bisa ditulis seperti ini ya A, R, B adalah notasi untuk A, B adalah merupakan elemen dari relasi R Yang artinya bahwa A direlasikan dengan B oleh R Sedangkan kalau yang notasi R-nya dicoret Artinya bahwa A tidak direlasikan oleh B pada relasi R Himpunan A Jadi karena relasi itu ada hubungan antara dua buah himpunan Maka himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain daripada R Dan himpunan B disebut sebagai daerah asal atau ring dari R Nah, itu definisi relasi Kalau masih agak bingung kita masuk ke contoh Oke Kita langsung berikan contoh Oke, Anda lihat disini ya Ada A dan B Apa itu? A dan B itu berupa apa? Ya, oke Kalau notasinya seperti ini Maka A dan B dikatakan sebagai suatu himpunan Artinya ada dua buah himpunan Himpunan A dengan anggotanya Amir, Budi, dan Dewi Kemudian himpunan B dengan anggotanya IF-221, IF-251, IF-342, dan IF-323 Jadi ini misalnya adalah Himpunan A ini adalah himpunan mahasiswa Kemudian himpunan B ini adalah himpunan daftar mata kuliah Maka Kita akan lihat dulu A cross B Apa itu A cross B? A cross B itu adalah Bagaimana kita memasangkan Setiap anggota pada suatu himpunan Dengan anggota lain pada himpunan yang lain Jadi bagaimana kita memasangkan ini Amir dipasangkan dengan setiap anggota pada himpunan B Himpunan B anggotanya ada empat Bagaimana memasangkan Amir dengan masing-masing anggota pada himpunan B Begitu juga Budi dipasangkan dengan setiap anggota pada himpunan B Maka A cross B ini adalah Hasilnya menjadi Nah ini dia Jadi Amir dipasangkan dengan IF-221 Anggota B yang pertama Amir dipasangkan dengan IF-251 Anggota B yang kedua Amir dipasangkan dengan Anggota B yang ketiga IF-342 Dan Amir dipasangkan dengan Anggota B yang terakhir IF-323 Dan seterusnya Dilakukan untuk Budi Dan seterusnya dilakukan untuk Dewi Ya Anda perhatikan dulu disini Ada berapa Kardinalitas dari A cross B 12 ya Oke 12 itu dapat dari mana Anggota A ada 3 Anggota B ada 4 Maka Kardinalitas A cross B 3 dikali 4 sama dengan 12 Oke Nah itu Adalah merupakan Operasi Cross product Yang dilakukan antara Dua buah himpunan Oke Sekarang kita tadi akan Saya tadi akan Menunjukkan Relasi itu seperti apa Oke Bahwa pada definisi sebelumnya Dinyatakan bahwa Relasi adalah Himpunan Bagian Dari A cross B Ya Relasi merupakan himpunan Bagian dari A cross B Maka Misalkan R adalah relasi Yang menyatakan Mata kuliah Yang diambil oleh Mahasiswa pada semester ganjil Semisal yaitu Mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada semester ganjil Itu datanya seperti ini Jadi Ada Amir Yang mengambil IF251 Ada Amir yang mengambil IF323 Ada Budi yang mengambil IF221 Dan seterusnya Ya Nah ini dinyatakan sebagai Relasi R Ya Hubungan antara Dua buah himpunan Ini adalah Amir ini adalah Anggota himpunan A IF251 ini adalah Anggota dari Himpunan B Oke Anda lihat disini Jadi R ini terdiri atas Beberapa Anggota Maka Nah Dapat dilihat bahwa R R ini adalah Merupakan Himpunan bagian Dari A cross B Anda lihat disini IF251 Ada disini IF323 Ada di Sini Budi IF221 Ada disini Dan seterusnya Maka Definisi sebelumnya Tepat bahwa Himpunan relasi R Adalah merupakan Himpunan bagian Dari A cross B Paham ya? Berapa Kardinalitas Dari himpunan Relasi R? Berapa Kardinalitasnya? Oke Lima ya Dan lima Anggota ini Adalah merupakan Bagian Dari A cross B Sip Paham ya? Ya Saya lanjutkan Lagi Nah Ini ada contoh Lagi Yang lain Nyatakanlah Relasi R Ya Misalkan R Adalah relasi Pada A Ada himpunan A Ya Anggotanya 234812 Yang Didefinisikan Oleh X,Y Elemen R Jika X Habis Dibagi Y Jadi disini Maksudnya Kita akan Menentukan Anggota Himpunan Pada relasi R Atas Himpunan A Itu apa Saja Ada yang Agak Membingungkan Ya Di sini Kalau sebelumnya Ada dua Buah himpunan A dan B Kemudian Kita bisa menentukan Relasi R Atas dua Buah himpunan Tersebut Nah Di soal ini Hanya ada Satu himpunan Bagaimana Menentukan Relasinya Oke Jadi Kalau untuk Kasus seperti ini Itu juga Bisa kita Nyatakan Bahwa Himpunan Ini A ini Cuma satu Tapi Ini kemudian Dipasangkan Dengan dirinya Sendiri Yang mana Relasi R itu Adalah Anggotanya Terdiri Atas X Habis Dibagi Y Yang mana X dan Y itu Merupakan Anggota Dari himpunan A itu Sendiri Maka Kita tentukan Dulu Mana dari Anggota ini Yang habis Dibagi Anggota Lain Dua Dua itu Habis Dibagi Oleh Berapa Dua Habis Dibagi Apa Dua Habis Dibagi Dua Ya Dua Dibagi Dua Satu Dua Habis Dibagi Empat Ya kan Dua Habis Dibagi Delapan Ya Dan seterusnya Maka Nah Ini dia Oh maaf Saya salah Saya salah Menjelaskannya X Habis Dibagi Y Dua Habis Dibagi Dua Kemudian Selanjutnya Ada lagi Yang habis Dibagi Dua Tidak Dua Tidak Habis Dibagi Tiga Dua Tidak Habis Dibagi Empat Maka Artinya Salah Satu Anggota Daripada Relasi R Adalah Dua Habis Dibagi Dua Kemudian Apa lagi Yang habis Dibagi Dua Empat Ya Empat Habis Dibagi Dua Lapan Habis Dibagi Dua 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 Habis Dibagi Dua Nah Itu Berarti Beberapa Anggota Untuk Relasi R Yang habis Dibagi Dua Oke Selanjutnya Selanjutnya Tiga Habis Dibagi Apakah Tiga Habis Dibagi Dua Tidak Tiga Habis Dibagi Tiga Mana lagi Yang habis Dibagi Tiga Dua Belas Tentunya Dua Habis Dibagi Tiga Oke Dan seterusnya Maka Impunan Atau Anggota Daripada Relasi R Seperti Ini Ya Dua Habis Dibagi Dua Empat Habis Dibagi Dua Lapan Habis Dibagi Dua Dan seterusnya Dua Belas Habis Dibagi Tiga Empat Habis Dibagi Empat Lapan Habis Dibagi Empat Dua Habis Dibagi Empat Delapan Habis Hanya Dibagi Delapan Dua Habis Hanya Dibagi Dua Belas Maka Ini Adalah Relasi R Dengan Beberapa Anggota Pada Relasi R Tersebut Oke Paham Ya Ya Lanjut Sudah ada gambaran Tentang Relasi Oke Saya Lanjutkan Nah Sekarang Submateri Selanjutnya Yaitu Representasi Relasi Apa itu? Bagaimana kita bisa menyajikan Suatu Relasi Bagaimana kita bisa menayangkan Menampilkan Suatu Relasi Ada empat Cara Untuk Merepresentasikan Relasi Yang pertama Dengan diagram Panah Yang kedua Dengan Table Yang ketiga Dengan Matrix Yang keempat Dengan Graph Berarah Lanjut ya Bagaimana menyajikan Relasi Dengan diagram Panah Nah Oke Di sini ada Tiga gambar Yang Bisa Anda Lihat Untuk Menyatakan Atau menyajikan Relasi Dengan diagram Panah Kita lihat Gambar satu Saja ya Yang lain Jangan Tidak usah Dilihat dulu Gambar Satunya Merupakan Relasi Mahasiswa Yang mengambil Mata kuliah Semester Ganjil Yang sebelumnya Tadi Yang sebelumnya Sudah saya Sampaikan Ada Amir Budi Relasi Mahasiswa Yang mengambil Mata kuliah Semester Ganjil Bagaimana Menyajikannya Dengan diagram Panah Oke Seperti ini Anda Lihat gambar Yang sebelah Kirinya Saja Yang lain Tidak usah Dilihat Dulu Kita Tidak usah Maka Himpunan Tadi Masing-masing Himpunan Tadi Kita Nyatakan Dengan Lingkaran Seperti Halnya Kita Menggambarkan Himpunan Pada diagram Venn Tapi Ini Berbeda Oke Jadi Ini Ada Himpunan A Tadi Himpunan A Itu Berupakan Daftar Mahasiswa Ada Tiga Mahasiswa Di Dalamnya Kemudian Himpunan B Yaitu Himpunan Daftar Mata Kuliah Ada Empat Nah Relasi Dengan Diagram Panah Tinggal Kita Tarik Anggota Pada A Yang Berhubungan Dengan Anggota Pada B Tadi Dikatakan Bahwa Amir Mengambil IF 251 Maka Tinggal Ditarik Garis Dari Amir Ke IF 251 Amir Mengambil IF 323 Maka Tinggal Ditarik Garis Dari Amir Ke IF 323 Dan Seterusnya Budi Dan Cecep Oke Ya Paham Jadi Tadi Yang pertama Tadi Kita Menyajikan Menuliskan Relasi Tidak Dengan Seperti Ini Itu Juga Bisa Nah Ini Yang Kedua Jadi Menyajikan Relasi Dengan Diagram Panah Paham Ya Nanti Silahkan Anda Latihan Lagi Untuk Contoh Contoh Relasi Yang Lain Baik Saya Lanjutkan Representasi Relasi Dengan Table Nah Ini Ada Lagi Kita Bisa Menunjukkan Relasi Dengan Table Bagaimana Sama Ini Ada Beberapa Table Anda Fokus Ke Table 1 Saja Masih Dengan Contoh Yang Sama Tadi Nah Table 1 Ini Ya Table 1 Jadi Untuk Menyajikan Relasi Dengan Table Kita Buatkan Kolom Yang Berisi Anggota Daripada Suatu Himpunan Tadi Ada Amir Budi Dan Dewi Kemudian Kolom Yang Kedua Kita Gambarkan Untuk Daftar Mata Kuliah Yang Ada Maka Pada Relasi Sebelumnya Dikatakan Amir Mengambil IF 251 Amir Mengambil IF 323 Budi Mengambil IF 221 Dan Seterusnya Sehingga Table Menjadi Seperti Ini Ini Dinyatakan Bagaimana Kita Menyajikan Relasi Dengan Table Paham Ya Lanjut Yang Ketiga Bagaimana Menyajikan Relasi Dengan Matrix Nah Ini Beda Lagi Bagaimana Menyajikan Relasi Dengan Matrix Matrix Tadi Di Depan Sudah Kita Belajari Bahwa Matrix Itu Terdiri Atas Baris Dan Kolom Maka Disini Tinggal Kita Gambarkan Matrix Yang Berisi Anggota Daripada Himpunan Yang Akan Direlasikan Langsung Saja Saya Berikan Contoh Langsung Contoh Amir Dan Budi Relasi R Pada Kasus Amir Budi Dapat Dinyatakan Dengan Matrix Juga Ini Relasinya Kalau Seperti ini Dinyatakan Dengan Pasangan Berurut Jadi Ini Juga Cara Menyajikan Relasi Tapi Dengan Himpunan Pasangan Berurut Nah Sekarang Kita Akan Melihat Bagaimana Menyajikan Relasi Dengan Matrix Caranya Seperti Ini Nah Ini Kita Berikan Buat Dulu Matrix Yang Berukuran Jumlah Dari Anggota Dari Himpunan Yang Akan Dihubungkan Ada Dua Bawah Himpunan Tadi Yaitu Himpunan Mahasiswa Dan Himpunan Daftar Mata Kuliah Himpunan Mahasiswanya Tadi Terdiri Atas Amir Budi Dan Dewi Maka Dijadikan Sebagai Baris Jadi Ada Tiga Baris Matrix Yang akan Kita Bawa Terdiri Atas Tiga Baris Karena Salah Satu Jumlah Anggota Pada Satu Himpunan Jumlahnya Yaitu Tiga Kemudian Kolomnya Berapa Baris Tiga Kolomnya Adalah Jumlah Anggota Dari Himpunan Satunya Nah Ini dia Oke Nah Ini kok Isinya Isi tabelnya Kok 0 1 0 1 Itu Maksudnya Apa Nah Jadi Cara Untuk Mengisikan Angka Pada Matrix Dari Relasi Angka Kita Buat Itu Angkanya Hanya Terdiri Atas Dua Nilai 0 Dan 1 Kemudian Cara Mengisinya Bagaimana Kita Isi Sel Daripada Matrix Dengan 1 Jika Pasangan Berurutnya Ada Jadi Contoh Begini Disini Amir Mengambil IF251 Maka Lihat Di Baris Dan Kolom Amir IF251 Adanya Di Baris Pertama Kolom Kedua Nah Baris Pertama Kolom Kedua Maka Disini Kita Tuliskan Dengan Satu Kemudian IF Amir IF 323 Baris Pertama Kolom 4 Angkanya Satu Kemudian Budi IF 2 21 Budi IF 2 21 Satu Kemudian Budi IF251 Budi IF251 Kemudian Dewi IF 323 Dewi Baris Ketiga IF 323 Kolom Keempat Maka Yang Berisi Angka Satu Ada Lima Sel Lainnya Kita Isi Dengan Nol Paham Ya Nah Ini Cara Menyajikan Relasi Dengan Matrix Ram Ya Oke Masih ada lagi nih Untuk Menggabarkan Relasi Dengan Untuk Menyajikan Relasi Maksud saya Oke Next Terakhir Ini ya Yaitu Dengan Graf Berarah Langsung Saja ya Biar Nggak Bingung Kebanyakan Baca Nah Ini dia Oke Kebetulan Saya tidak Memberikan Contoh Dengan Kasus Yang Sama Ya Nggak Apa Ya Jadi Ini adalah Relasi Yang Dinyatakan Dengan Graf Berarah Caranya Bagaimana Tinggal Kita Buat Dulu Ya Jadi Kita Buat Dulu Titik Titik Atau Note Note Dari Setiap Anggota Dari Himpunan Yang akan Direlasikan Contoh Disini Ada Satu Relasi Yang Anggotanya Seperti Ini A, A, B, B, A, Dan seterusnya Ini adalah Anggota Pada Relasinya Himpunannya A, B, C, D Oke Berarti Untuk Menyajikan Relasi Ini Dalam Bentuk Graf Berarah Kita Gambarkan Titik Titik Dari Graf Atau Note Dari Graf Yang Merupakan Anggota Daripada Suatu Himpunan Contoh Disini Ada A, Maka Kita Gambarkan Note A, B, C, D Nah Terus Lanjutnya Bagaimana Menggambarkan Relasinya Kita Lihat Disini Anggota Relasi Yang Pertama A, A Maka Tarik Garis Dari Titik A Kembali Ke Dirinya Sendiri A B Berarti Kita Tarik Garis Yang Menghubungkan Antara A Dengan B B A Kita Tarik Garis Lagi Yang Menghubungkan Dari B Ke A Dan Seterusnya Sehingga Akan Terbentuk Graf Seperti Ini Gampang Ya Nanti Anda Tinggal Praktek Dengan Contoh Yang Berbeda Oke Masih ingat ya Bagaimana Menyajikan Graf Menyajikan Relasi Dengan Beberapa Cara Ada Dengan Diagram Panah Dengan Apa tadi Diagram Panah Matrix Table Dan Graph Oke Next Selanjutnya Terkait Dengan Sifat Daripada Suatu Relasi Nah Ini Akan Saya Skip Saja Nanti Anda Baca Sendiri Ya Karena Tidak Terlalu Bukan Tidak Terlalu Penting Artinya Anda Bisa Mempelajarnya Sendiri Ya Jadi Ini Saya Skip Tapi Saya Sampaikan Dulu Ada Beberapa Sifat Untuk Relasi Yang Pertama Bersifat Refleksif Yang Kedua Bersifat Menghantar Yang Ketiga Bersifat Setangkup Dan Tolak Setangkup Nanti Anda Bisa Baca Sendiri Ini Pelan Saya Skip Oh Oh Ya Oke Selanjutnya Terkait Dengan Kombinasi Relasi Maksudnya Apa Kita Baca Dulu Sama-sama Ya Karena Relasi Biner Merupakan Himpunan Pasangan Terurut Maka Operasi Himpunan Seperti Irisan Gabungan Selisi Dan Beda Setangkup Antara Dua Relasi Atau Lebih Juga Berlaku Jadi Maksudnya Adalah Bahwa Operasi Operasi Yang Sudah Kita Pelajari Kemarin Atas Satu Himpunan Juga Bisa Berlaku Pada Relasi Ya Oke Ini contohnya Kita Punya Dua Buah Himpunan A dan B Kemudian Ada Relasi R1 Jadi Relasi R1 Ini Ada Anggotanya A A A B B C C C Relasi R2 A A B C D Maka Bagaimana ini Untuk operasi R1 Iris R2 R1 R1 Gabung R2 R1 Minus R2 R2 Minus R1 Hasilnya Seperti Apa Sama Persis Seperti Halnya Operasi Yang kita Lakukan Untuk Suatu Table Ya Jadi Misalnya R1 Iris R2 Irisan Yaudah Tinggal Dilihat Mana yang Sama Mana Anggota Yang Sama Antara R1 Dan R2 Hanya Satu Yaitu A A Jadi R1 Iris R2 Adalah A A Hanya Satu Anggotanya Dan Seterusnya Oke ya Next ya Ini tidak Usah Saya Terangkan Nah Selanjutnya Tadi Kombinasi Relasi Sekarang Komposisi Relasi Apa itu Komposisi Relasi Misalkan R adalah Relasi Dari Himpunan A Ke Himpunan B S Adalah Relasi Dari Himpunan B Ke Himpunan C Maka Komposisi Dari R Dan S Dinotasikan Dengan Seperti Ini Ya Jadi Komposisi R Dan S Dinotasikan Dengan S O R Adalah Relasi Dari A Ke C Yang Dinotasikan Oleh Seperti Ini Ini Dikatakan Dengan Komposisi Relasi Ya Jadi Komposisi R Dan S Adalah Relasi Dari A Ke C Oke Kita Lihat Contohnya Biar Tidak Bingung Dengan Satu Kalimat Oke Kita Lihat Disini Contoh Misalkan R Adalah Relasi Ini adalah Relasi R Yang Anggotanya Seperti 1,2 1,6 2,4 Dan Seterusnya Relasi R adalah Relasi Dari Himpunan 1,2,3 Ke Himpunan 2,4,6,8 Dan Relasi S Anggotanya Seperti Ini 2,2,4,S 4,3 Dan Seterusnya Adalah Relasi Dari Himpunan 2,4,6,8 Ke Himpunan S,T,U Maka Yang Dikatakan Komposisi Relasi R Dan S Adalah Relasi Antara Himpunan R Dan S Adalah Notasinya S,O,R Nah Kita Lihat Disini Hasilnya Adalah 1,U Itu Didapat Dari Mana Jadi 1,U Itu Didapat Dari Sini Kita Lihat Anggota Himpunan R Yang Pertama Ada 1,2 1,2 Kemudian Dipasangkan Lagi Dengan Relasi S Kita Lihat Mana Dari Anggota Pada Relasi S Yang Di Depannya Ada 2 Ini Jadi 2,U Maka Anggota Dari Komposisi Relasi R Dan S Adalah Yang Pertama 1,U Ini Dia Karena Disini Ada Anggota Yang Berurutan Dari R Dan S 1,2 2,U Maka 1,U Adalah Merupakan Salah Satu Anggota Dari Komposisi Relasi R Dan S Selanjutnya Ada Lagi Nggak 1,2 Ada Lagi Tidak 1,2 Yang Kemudian 2 Ada Di S Nggak 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 Oke 1,U Sekarang 1,6 1,6 Kita Lihat Disini 1,6 Maka Kita Lihat Apakah Ada Anggota D S Yang Diawali Dengan 6 1,6 Oh Ini Dia Maka Komposisi Relasi R Dan S Adalah 1,T Ini dia 2,4 Kita Lihat 2,4 Disini 4,S Berarti 2,S Ada Lagi 2,4 4,T Berarti 2,T Dan Seterusnya Nah Ini Adalah Komposisi Relasi R Dan S Paham Ya Sekarang Bagaimana Menggambarkan Ini Nah Ini Kan Ini Juga Relasi Komposisi Relasi Yang Dinyatakan Dengan Pasangan Terurut Maka Ini Juga Bisa Digambarkan Dengan Diagram Panah Ini Tadi Adalah Anggota Pada Relasi R Ini Anggota Pada Relasi S Kemudian Gambarnya Kita Nyatakan Disini Anggota Himpunan R Tadi Terdiri Atas Himpunan Yang Di Dalamnya Ada Anggota Yang Satu Dua Dan Tiga Ini Satu Dua Tiga Maka Disini Kita Nyatakan Himpunan Yang Paling Depan Anggotanya Satu Dua Dan Tiga Kemudian Himpunan Yang Di Tengah Ada Anggotanya Dua Empat Enam Delapan Ini Dua Empat Enam Lapan Kemudian Himpunan Yang Ketiga Kita Nyatakan Dengan U S T S T Sama S T T S T Kemudian Tinggal Dinyatakan Digambarkan Ditarik Garis Yang Mengumpulkan Antara Satu Anggota Pada Satu Himpunan Dengan Satu Anggota Pada Himpunan Yang Lain 1,2 Maka Tinggal Ditarik 1,2 1,6 2,4 3,4 3,6 3,8 Begitu Juga Disini Untuk Relasi S Jadi Relasi R Ini Relasi S Relasi S 2,U 4,S 4,T 6,T 8,U Jadilah Gambarnya Seperti Ini Nah Ini Adalah Gambar Diagram Panah Untuk Komposisi Relasi R Dan S Kita Bisa Lihat Disini Anggota Dari RS Yang Pertama Adalah 1,U 1,2 2,U Ya Kebetulan Saya tidak Menuliskan RS Disini Ya Anggotanya Anda Bisa Lihat Dislide Sebelumnya 1,2 2,U Maka Anggota RS Yang Pertama Yaitu 1,U Yang Kedua Kita Lihat Disini 1,6 6,T Berarti 1,T Dan Seterusnya Paham Ya Oke Sip Sepertinya sudah selesai Cukup Nah Cukup ya Untuk Sub Materi Matrix Dan Relasi Oke Nah Disini Ada Latihan Biasa Jangan Mengeluh ya Kalau melihat Latihan Nah Biasanya Mahasiswa Kalau sudah melihat Soal Sudah males Duluan Ya Percuma Kalau kita Cuma sekedar Membaca Tidak Kemudian Mengukur Apakah kita Faham Dengan Apa yang Kita Pelajari Semua Memang Harus Kita Ulang Apa yang Sudah Tadi Kita Anda Dengarkan Kemudian Anda Harus Mencoba Apakah Tadi Saya Sudah Paham Atau Belum Dengan Materi Itu Ya Oke Jadi Memang Setiap Kuliah Pasti Ada Tugas Tidak Boleh Mengeluh Itu Dia Ya Silahkan Nanti Dikerjakan Tugas Ini Ya Baik ya Cukup Terima kasih Banyak Atas Kerjasamanya Ini Semua Kita Lakukan Demi Kebaikan Kita Kita Bekerja Di rumah Saya Juga Sebagai Dosen Mempersiapkan Segala Sesuatunya Lebih Banyak Lagi Karena Emang Materi Ini Emang Belum Tersedia Dalam Bentuk Aplikasi Sehingga Memang Saya Rekam Dengan Screen Dan Suara Anda Juga Mendengarkan Dengan Paket Data Anda Oke Cukup ya Oke Semoga Badai Corona Segera Berlalu Oke Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima 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 Terima